Dua siswa SMA diperdagangkan temannya lewat media sosial untuk melayani pria hidung belang. Pelaku dan kedua korban sebelumnya saling kenal melalui grup media sosial Telegram. Tindak pidana perdagangan orang TPPO diungkap oleh unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang kemudian meringkus IP di sebuah hotel. Ketika itu IP sedang mengantarkan kedua korban ke tabu hidung belang. IP yang berusia 17 tahun berupakan siswi SMA asal Wonokrobo, Surabaya, Jawa Tibur yang diketahui memperdagangkan dua teman perempuannya melalui media sosial. IP ditangkap setelah polisi melakukan patroli siber dan menemukan kejanggalan dari iklan di grup Facebook Hiburan Malam Sido Arjo. Pelaku membanderol korban seharga 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Dari tarif itu pelaku mendapatkan bagian 20 persen. 5 polres pelabuhan Tanjung Perak melakukan pengungkapan terkait perdagangan orang melalui media sosial yang melibatkan anak di bawah umur. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum ada satu dengan inisial IP umur 17 tahun. Untuk korban ada dua dengan inisial CH dan juga HM. Pelaku di jerat pasal 76F Junto 83 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal tentang TPPO. Dari Surabaya, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Dari Surabaya, TV One mengabarkan. Dari Surabaya, TV One mengabarkan. Dari Surabaya, TV One mengabarkan.